Ini dia menanyakan bagaimana cara meningkatkan omset restoran. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di JM Motivasi TV. Sebelum Anda nonton, klik subscribe video ini. Jangan lupa like dan komennya. Nah, kali ini saya akan menjawab request dari Mas Nur Arief. Dia adalah anggota BPC HIPMI Cepara. Nah, ini dia menanyakan bagaimana cara meningkatkan omset restoran. Oke, ini ada beberapa tips marketing dari saya tentang meningkatkan omset restoran. Kali ini saya bawa teks karena ini adalah tips bukan motivasi ya. Jadi yang pertama yang paling penting kalau Anda adalah pengusaha yang ada di bidang resto, yang nomor satu adalah penjualan itu harus banyak promosinya dong, ya kan? Yang nomor satu itu paling penting adalah membuat promosi di hari-hari penting. Contoh, Valentine's Day. Contoh, Idul Fitri. Buka puasa. Membuat paket-paket seperti itu. Itu yang nomor satu yang harus Anda lakukan. Yang nomor dua, meningkatkan pemasaran online melalui sosial media yang Anda punya. Seperti Facebook, seperti Instagram, seperti yang lainnya lah. Karena itu cara promosi yang benar-benar sangat murah ya. Kali ini saya membuat tips cara promosi yang sangat minim budget atau low budget banget ya. Terus nomor tiga, Anda saya sarankan untuk membuat kartu membership. Jadi dalam resto Anda itu ada membership atau potongan harga terhadap para pemegang kartu tersebut. Dan jangan lupa kasih poin. Buat yang sering jajan di situ dikasih poin. Nanti berapa poin, dapat menu apa, dapat tambahan apa, seperti itu. Terus, ada lagi yang paling penting juga adalah membuat konsep yang unik. Sebenarnya zaman sekarang itu, orang datang nggak cuma kepengen makan, tapi kepengen foto juga. Ya kan, kepengen upload di Instagram, kepengen upload di Facebook, sesuatu yang buat dia itu di foto bagus, Instagramable. Jadi buat konsep resto Anda yang kelihatannya kalau di foto bagus. Contoh mungkin, kasihlah wallpaper, atau kasihlah lighting, cahaya, ya kan. Atau kasihlah apa yang nggak perlu mahal-mahal, yang penting kelihatan bagus saat di foto. Terus, yang nomor lima nih, saya sarankan untuk buat brosur. Brosur tentang resto Anda, Anda bayar orang untuk menyebarkan brosur tersebut. Contoh kalau Anda ke Semarang, ke jalan Pandanaran itu, itu di Lampu Merah itu pasti ada orang yang ngasih-ngasih brosur tentang lumpia. Ya nggak? Ingat nggak? Nah, coba Anda ke Pandanaran, seperti itu modelnya. Anda bayar orang per hari 50 atau 80 atau berapalah, terserah ya. Yang penting tugas dia hanya nyebar brosur Anda, brosur-rosur Anda ke orang-orang yang lewat di situ. Tapi jangan lupa kasih tahu ke yang nyebar, bahwa target pasar Anda itu antara usia sekian sampai usia sekian. Jadi biar dia tidak menyebarkan ke yang tidak sesuai target. Contoh, menyebarkan ke usia 60, 70 kan tidak sesuai target Anda mungkin. Anda harus kasih juga edukasi pada orang yang nyebar itu. Terus, yang nomor enam ini, Anda buat kompetisi yang lagi hits. Anda harus update. Sekarang yang lagi hits apa? Saya sarankan Anda pada tiga hal. Yaitu membuat kompetisi di bidang games. Contoh, PUBG Mobile. Itu adalah game yang lagi hits. Jadi saat Anda membuat kompetisi PUBG Mobile, restoran Anda otomatis akan dikunjungi oleh 100 orang peserta. 100 orang peserta yang berlomba itu akan datang semua ke restoran Anda. Paling tidak mereka pasti pesen dong minuman atau makanan. Terus, ada lagi yang dari Mobile Legends. Anda juga bisa membuat dari situ kompetisi atau turnamen. Ada juga Free Fire. Itu tiga game yang sekarang sedang hit. Terus bagaimana cara Anda memberikan hadiah? Gampang, teman-teman. Jadi, cara Anda memberikan hadiah yang low budget saja. Jadi, misalnya nih, kalau PUBG, berapa squad gitu yang akan berlomba? Biasanya kan satu squad kan diisi oleh empat orang. Kalau 100 orang, berarti 100 bagi 4, kurang lebih 25. Nah, Anda bisa tentukan iurannya berapa. Nanti juara satu kasih berapa, juara dua kasih berapa, juara ketiga kasih berapa. Anda ambilkan budget itu dari iuran peserta. Mungkin kalau Anda mau, Anda bisa tambah-tambah dikit, tak apa-apa. Yang jelas itu akan membuat mereka, para orang-orang yang berkompetisi itu datang ke restoran Anda. Dan paling tidak, di dalam flyer yang menyebar di media sosial, pasti itu viral, karena itu game yang banyak peminatnya sekarang. Anda juga akan menuliskan nama restoran Anda dong. Otomatis restoran Anda juga akan dikenal. Anda, saya sarankan Anda lakukan itu ya. Terus yang terakhir, tips dari saya, ada tujuh tips ya. Itu lakukan penjualan ekstra. Nah, banyak pengusaha restoran rumah makan besar, cepat saji itu melakukan penjualan ekstra. Contoh, kalau kita datang ke KFC, kita mau pesan nasi sama ayam sama Pepsi, paket satu, paket hemat satu mungkin ya. Tapi, karyawan mereka selalu menawarkan lebih. Pak, apa bapak tidak ingin tambahan paket ini? Ini lebih hemat loh, pak. Tambahan paket ini lebih hemat. Tambahan paket ini, seperti itu modelnya. Itu yang disebut penjualan ekstra. Nah, tidak juga di KFC sama MACD juga. Di Indomaret pun sama. Ya kan, kalau misalnya nih, kita bayar di kasir. Apa yang lagi promo? Pasti dia omongkan. Pak, ini lagi promo. Ini lagi promo. Pak, mau tambah pulsa? Itu yang disebut penjualan ekstra. Anda harus memotivasi karyawan Anda untuk bisa melakukan penjualan ekstra. Itu tips dari saya tentang tujuh cara marketing dalam bidang resto. Saya yakin efektif, teman-teman. Sebelumnya memang saya sudah kasih tips ini ke teman yang punya resto juga, efektif juga. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk Anda pengusaha resto. Yang pertama, kesan pertama. Saat Anda orang-orang datang itu kesan pertama dan keramah tamahan dari karyawan Anda itu sangat. diingat-ingat sama pelanggan Anda. Yang paling kedua adalah, jika produksi meningkat, harga-harga naik. Ya kan, kadang ada harga naik, harga naik. Anda harus sesuaikan. Tapi, Anda jangan mengurangi dari kualitas rasa. Banyak sekali pengusaha resto yang kalau mungkin bahan baku naik, harga tetap sama. Tapi kualitas rasa menurun. Itu jangan sampai dilakukan. Jadi, mending kalau ada harga-harga naik, Anda sesuaikan. Anda naikkan harga, tidak masalah. Ya kan, yang penting kualitas rasa Anda harus tetap terjaga. Terus yang terakhir, yang perlu Anda perhatikan adalah kebersihan di setiap sudut resto. Karena ini berhubungan dengan makanan. Ya kan, kebersihan itu sangat penting. Nah, itu tips dari saya. Buat yang lain, para subscriber yang kepengen mendapatkan tips, saran, atau motivasi, Anda bisa ke komen, atau ke email, atau ke WhatsApp saya. Terima kasih. Salam, JM Motivasi TV. Selamat pagi.